Oke, teman-teman, kita mulai ya kuliahnya ya. Sebelum kuliah dimulai, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Cukup. Oke, materi hari ini kita akan membahas masalah desain grafis bagian 2. Untuk materinya tadi sudah saya share ya di grup Telegram. Nah, kita membahas masalah prinsip desain grafis. Teman-teman, untuk yang pertama yang perlu diperhatikan ketika kita merancang sebuah konsep desain grafis, yang pertama adalah komposisi. Komposisi di sini adalah merancang atau mendesain pada dasarnya adalah hasil penyusunan pengalaman visual dan emosional dengan memperhatikan elemen-elemen dan prinsip desain yang dituangkan dalam suatu kesatuan komposisi yang mantap. Nah, komposisi atau kata lainnya adalah composition atau componere, asal kata dari bahasa Latin yang artinya adalah penggabungan. Pada dasarnya, suatu komposisi merupakan penggabungan dari banyak bagian menjadi satu bentuk yang serasi. Dalam penyusunannya, pembuatan karya atau rancangan harus mengetahui dan memperhatikan pada dasar pokok prinsip seni dan desain. Prinsip-prinsip itu patut dipahami untuk mendapatkan satu pandangan yang efektif, tepat guna terhadap suatu karya seni atau desain. Nah, di sini kalau kita lihat, teman-teman, dari satu tampilan ini mengkomposisikan beberapa hal. Yang pertama adalah warna, kemudian ada foto, kemudian ada ilustrasi, kemudian ada bentuk, kemudian ada lagi font atau typography. Nah, inilah contoh dari sebuah komposisi. Kemudian yang kedua, ada yang namanya adalah balance atau keseimbangan. Keseimbangan dapat dicapai dengan menampilkan unsur-unsur desain seperti bentuk dan ukuran, warna, tekstur, dan sebagainya, agar unsur-unsur yang dikomposisikan dengan serasi, sepadan memberi kesan mantap serta tepat pada tempatnya. Nah, di sini ada dua macam keseimbangan nyata dan tak nyata. Nah, di bawahnya, kemudian di sini teman-teman ada dua, yaitu simetris dan asimetris. Simetris dan asimetris. Simetris itu artinya adalah tampilan secara visual dua objek yang seimbang dengan bentuk yang sama. Nanti bisa jadi ketika desain diaplikasikan, di sini nanti ada gambar atau foto yang di sini isinya adalah teks, tetapi dengan ukuran bidang yang sama antara gambar dan teks. Contoh, ini ada gambarnya seimbang. Kemudian keseimbangan asimetris. Jadi dua hal atau lebih yang memiliki keseimbangan walaupun bentuknya berbeda. Contoh di sini, ini ada gambar besar, kemudian disandingkan dengan empat gambar yang kecil, yang bentuknya berbeda. Tetapi ini secara visual terlihat masih seimbang atau belem. Contoh, kalau ini ada roti yang besar, di sini ada roti kecil-kecil yang berlapis. Nah, ini seimbang. Tapi tidak sama identik. Kemudian resip dasar, bila mana ada dua sisi terdapat benda dengan berat dan jarak yang sama terhadap sumbu kayal atau maya, pada kedua belah sisi dari sumbu kayal tersebut, tampak seolah-olah berbobot sama. Kemudian ada keseimbangan simetrik dan asimetrik ini, seperti tadi. Berkesan statis pada umumnya. Nah, keseimbangan simetris adalah keseimbangan statis pada umumnya yang terjadi bersifat formal balance, tetapi bisa juga informal balance. Keseimbangan simetris terbagi dari dua macam, yaitu aksial, kemudian balance berdasarkan dari sumbu, bentuk yang sama, posisi letak, ukuran, warna, dan lain sebagainya. Dalam dua ruangan, kanan, kiri, atas, bawah, sebagai garis sumbu. Kemudian keseimbangan yang kedua, kalau tadi aksial, sekarang namanya ada radial. Berdasarkan titik sumbu, keseimbangan bisa terjadi ketika secara fisik maupun optis, untuk menghayati hanya diperlukan satu titik atau sumbu hayal guna menentukan letak objek yang akan disusun menurut prinsip keseimbangan. Nah, keseimbangan simetrik, ini contohnya seperti ini, teman-teman. Di sini tengah ada garis rayal, ketika objek ini dibelah di tengah-tengah, antara sisi kanan dan kiri sama, sama identik. Sedangkan keseimbangan ametik, secara visual bisa kita terima ukurannya sama. Ketika dibelah kanan-kiri sama, tetapi bentuknya berbeda, luasnya mungkin sama, tetapi bentuknya berbeda. Tetapi secara visual hal ini masih terlihat seimbang. Kemudian keseimbangan asimetris. Nah, berkesan dinamis. Jadi kesannya kalau asimetris itu dinamis, yang selalu berubah-ubah, kemudian seperti mengalir, nah itulah yang dinamakan dinamis. Memiliki sifat informal balance, karena bagian-bagiannya entah itu posisi, letak ukuran, warna, dan lainnya, dirancang variatif untuk mencapai kedinamisan. Namun, memiliki kesan sama berat atau seimbang. Hal ini merupakan upaya menciptakan penekanan dalam sebuah tampilan visual. Penekanan ini dilakukan untuk mengurangi unsur kejenuhan visual. Jadi sesuatu yang simetris itu lama-lama akan menjadi membosankan. Atau jenuh. Mata kita melihatnya jenuh, karena akan terfokus pada satu bagian tertentu. Ketika dibikin dinamis seperti ini, maka mata kita akan bisa bekerja, berjalan ke sana ke mari, sesuai dengan desain yang ditampilkan. Pada pola simetris ini, pada hakikatnya juga menyentuh upaya aplikasi golden ratio dalam meningkatkan unsur estetik. Nah, ini contoh sebuah konsep desain yang menggunakan simetris. Jadi pada poster ini, ketika Anda membuat garis maya yang memotong kedua belah kanan dan kiri dari sebuah poster ini, ketika kita tarik garis ke bawah, nah ini akan memberikan efek visual kanan dan kiri sama persis. Begitu juga dengan kota ini. Ketika dikasih tarik garis ke atas, ini terlihat sama persis. Ini dinamakan simetris. Nah, sedangkan asimetris, ini seperti ini teman-teman. Jadi ketika dipotong di tengah-tengah, di sini, ini antara kanan dan kiri tidak imbang. Maksudnya objeknya nanti tidak berimbang, tidak sama. Tetapi justru karya yang seperti inilah yang membuat kita menjadi, apa ya, ingin mengeksplorasi lebih jauh apa sih yang ditampilkan. membuat mata kita berjalan, bekerja. Karena biasanya untuk warna itu selalu melihat dari posisi yang hitam ke posisi warna yang terang. Seperti ini. Yang ketiga yaitu irama atau ritem. Merupakan upaya memvisualisasikan unsur gerak pada media grafis yang statis. Penampilan gerak ini dilakukan untuk mendapatkan unsur dinamis dalam menambah nuansa penekanan yang informatif. Untuk itu unsur gerak tidak selalu ditampilkan dalam visual yang ikonik, tapi juga permainan psikologi visual yang dapat mengarahkan mata pengamat. Secara psikologi, mata manusia akan mengarah dari unsur warna gelap ke terang atau dari area yang kompleks ke area yang simpel. Berarti biasanya pembahasannya dari kiri ke kanan. Ini gambarnya lebih kompleks, di sini lebih simpel. Dan tentunya di sini dari warna gelap. Biasanya mata akan mengeksplorasi dari sini, dari kiri ke kanan, turun secara diagonal, kemudian ke kanan lagi. Ritme adalah prinsip yang membuat mata manusia bergerak dari satu elemen ke elemen lainnya, sehingga tercipta aliran pandangan audien saat melihat sebuah karya desain. Ritme dengan pengulangan elemen desain dari pengulangan tersebut pada akhirnya membentuk pola. Selanjutnya adalah proporsi atau perbandingan. Nah, dari gambar yang terterang, kita tidak membaca bagian atasnya. Coba kita langsung ke visual. Yang menjadi masalah di sini antara tulisan proporsi yang dengan background hijau dan orange, yang hijau ini terlihat proporsinya cukup baik. Baik, karena ada batas atas dan bawah sama, kemudian kanan giri sama, dan tulisannya tidak melebihi batas visual. Tetapi ketika kita melihat proporsi yang background-nya orange, teksnya terlalu besar, sehingga efek yang ditampilkan adalah kita melihat sesuatu yang sesak. Tidak cukup yang dipakai. seolah-olah kita berada di sebuah ruangan yang sempit. Kalau proporsi ini tempatnya mencukupi, tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit. Jadi pas ini proporsi. Kalau ini proporsi yang orange, terlihat apa? Lokasi atau tempatnya terlalu sempit. Kemudian yang kedua adalah gambar, ini ada stikmen atau apa ya, kita anggap saja ini manusia. Nah, dari kedua gambar ini tentunya mata kita akan lebih nyaman ketika melihat yang berwarna hijau. Karena proporsi dari tubuh manusianya seimbang antara tangan, badan, kepala, kemudian ruang hijau yang disediakan. Nah, sedangkan yang diwarna orange, ini terlihat apa? Kepalanya terlalu besar. Terlalu besar, kemudian ruangannya juga terlihat terlalu kecil. Padahal kalau dilihat, ini badan, tangan ini sama. Yang membedakan adalah ukuran kepala. Proporsi desain digunakan sebagai skala untuk membandingkan elemen satu sama lainnya. Elemen yang besar akan memiliki dampak yang lebih kuat dibandingkan elemen yang kecil. Dominasi, prioritas, proporsi bekerja sama untuk memastikan pengguna melihat informasi yang benar di dalam suatu karya desain. Jangan sampai informasi yang ingin disampaikan dalam desain lewat malah tidak terbaca oleh audien. Kemudian kalau di sini, kalau Anda melihat desain iklannya, di sini adalah perbandingan atau proporsi. Proporsional di sini menampilkan warna hitam atau warna gelap dan terang di selang-seling. Sehingga akan memberikan visual yang menarik mata. Sehingga kita akan fokus ke bagian warna cerah. Ada biru, ada merah. Dengan warna-warna gelap, biasanya akan dilihat setelah warna cerah selesai dibaca. Proporsi yang tidak tepat akan membuat sebuah desain menjadi tidak enak dipandang. Semua unsur yang terdapat pada sebuah karya desain harus ditata proporsi setiap unsurnya. Sedemikian rupa, mulai dari-daris, bidang bentuk warna, dan sebagainya. Dalam desain gelapis, semua unsur berperan menentukan proporsi seperti hadirnya warna cerah yang diletakkan pada ruang sempit. Kemudian ada proporsi golden ratio. Dan tentunya ini biasa digunakan di karya arsitektur, desain grafis, kemudian fotografi, videografi, ini sering dipakai. Nah, secara singkat ya teman-teman, sebenarnya golden ratio itu pertama kali ditemukan adalah ketika manusia mengamati cangkang dari kerang. Kalau di lokasi kita di Indonesia atau di daerah kita, kalau daerah saya ya, di Jawa Tengah, cari kerang juga sulit, mungkin bisa diaplikasikan dari cangkang begicot. Anda tahu begicot? Ya, bentuknya seperti itu rumahnya. Jadi kalau Anda lihat, itu ada titik utama, yang paling ujung ya, putuknya. kemudian menuju bagian yang bisa keluar. Bagian yang lubangnya besar, tempat bagian yang lunak itu menjulur, sehingga hewan tersebut bisa berjalan. Nah, itu setelah diteliti, itu menghasilkan rumus, salah satunya adalah rumus P, atau lingkaran, setengah lingkaran P, 1 banding 1, 6, 1, 8. Nah, ini diaplikasikan ke dalam sebuah karya desain. Salah satu orang yang mencetuskan karya desainnya adalah karya Mona Lisa yang diciptakan oleh Leonardo da Vinci. Beliau membuat sebuah lukisan dengan dasar cangkang dari benda tersebut. Seperti cangkang telur, sorry, cangkang, kenapa ya, bukan kerang ya. Kalau kerang beda ya, teman-teman ya. Mungkin cangkang itu ya. Kalau bahasanya apa ya? Ya, paling mudah ya begit cat ataupun hewan melata lainnya yang memiliki rumah seperti itu ya. Nah, secara mudahnya, teman-teman, secara sederhana, golden ratio ini kita aplikasikan ke dalam gambar pegunungan, di mana gambar pegunungan ini sangat ikonik ya, dan dikuasai oleh hampir semua anak-anak di Indonesia. Gambar mereka pertama biasanya adalah gambar gunung kembar, kemudian ada matahari, kemudian ada sawah, ada sungai. Nah, kita lihat gambar yang di paling bawah ini, teman-teman. Ketika yang pertama ini tidak menggunakan konsep golden ratio, kedua juga tidak, ketiga tidak, kemudian yang terakhir menggunakan konsep golden ratio, maka hasilnya secara visual akan menjadi hasil yang paling menarik di antara karya yang lainnya. Ini bisa dibuktikan seperti ini, pembuktiannya, bahwa golden ratio ini sangat bagus dan sesuai dengan karakter visual dari mata manusia. Nah, seperti ini. Kemudian lanjut, yang kelima yaitu kesatuan atau unity. keserasian dalam prinsip desain yang diartikan sebagai keteraturan di antara unsur-unsur desain lainnya. Penggabungan elemen-lemen unsur desain dengan memperhatikan kesimbangan, irama, perbandingan, dan semuanya dalam suatu komposisi yang utuh agar nikmat untuk dipandang. Namun, hal yang membentuk suatu rancangan harus ada hubungannya satu sama lainnya dengan seluruh rancangan, sehingga memberi kesan menjadi suatu hubungan ikatan antara unsur-unsur yang satu dengan yang lainnya sebagai bentuk yang tidak dapat dipisahkan. Nah, ini unity ya, teman-teman ya. Di sini kita lihat, kita menggabungkan antara persegi panjang dengan ukuran tertentu, kemudian yang panjang, dan lain sebagainya, ditambah dengan kubus. Ketika ini dijadikan satu, membentuk suatu kesatuan yang harmoni. Contoh seperti ini. Dan hal ini digabungkan ke dalam sebuah karya layout, sebuah tulisan. Nah, di sini ada elemennya, ada teks, kemudian ada warna, kemudian ada bentuk, dan lain sebagainya. Semuanya ditata sedemikian rupa, sehingga menjadi satu kesatuan yang harmoni. Nah, sekarang kita masuk ke inti, adalah merancang desain grafis untuk iklan. Sebagian besar media iklan memuat dua elemen. Jadi, kamu kalau melihat iklan, entah itu iklan TV, ataupun dalam bentuk desain grafis, sebagian besar media iklan akan memuat dua elemen, yaitu visual dan verbal. Elemen ditulis berupa ilustrasi atau foto atau gambar. Kemudian tipografi, bidang, atau gabungan beberapa unsur desain grafis. Elemen verbal terdiri dari judul, yaitu headline, subjudul, kemudian ada teks, body copy, kemudian ada subheadline, slogan perusahaan. Berikut penjelasan tentang mengenai elemen-elemennya. Nah, elemen yang pertama, yang di bagian atas ada headline, di sini biasanya nama perusahaan atau kata-kata yang ingin ditonjolkan. Ada headline, kemudian ada subheadline, kemudian ada brand name, ada tagline, ada product value, kemudian ada body text, ada baseline. Yang pertama, baseline adalah pesan verbal yang paling ditonjolkan. Pesan ini diharapkan dapat dibaca oleh pembaca pertama kalinya. Biasanya untuk menonjolkan headline dibuat menggunakan ukuran font yang paling besar, sehingga dari kejauhan pesan headline tersebut yang paling dahulu dibaca. Letak headline tidak mesti ada di atas, tidak ada batasannya. Bisa di atas, bisa di tengah, bisa di samping. Nah, tergantung kebutuhan. Kemudian ada subheadline, sering dikenal sebagai subjudul. Subheadline ini adalah kalimat penjelas headline. Jadi penjelas headline yang pertama tadi. Subheadline merupakan pesan singkat, namun memberi kejelasan headline. Setelah pembaca-membaca headline, dan kemudian penasaran, maka pembaca akan digiring untuk membaca informasi selanjutnya, yaitu body text atau body copy. Yang ketiga, body copy atau body text, merupakan informasi detail yang menjelaskan tentang subheadline. Di sini diuraikan lebih lanjut penggunaan bahasa-bahasa yang persuasif, membucuk, sehingga dimaksud agar pembaca tertarik dan berminat untuk membeli produk yang ditawarkan. Nomor empat, produk shoot, adalah menampilkan produk yang ditawarkan. Jadi produk yang ditawarkan itu apa? Bisa, empamanya ya, bisa produk, ataupun kalau posternya tentang ajakan untuk mengikuti kegiatan sepeda santai, seperti itu, ya sudah. Berarti di situ kegiatannya harus dipoto. Mungkin tidak harus foto, bisa ilustrasi gambar atau yang lainnya. Biasanya berupa gambar, mana mungkin orang akan tertarik jika tidak ada gambar produk. Oleh karena itu, produk shoot sangat penting disampaikan. yang kelima adalah tagline. Tagline atau slogan merupakan kalimat pendek yang menyerukan tentang kualitas atau keunggulan produk tersebut. Menyampaikan melalui slogan akan menenamkan citra suatu produk di hati pembaca dan konsumen. Nah, tagline-tagline sekarang ini produk-produk yang apa ya, yang bertahan puluhan tahun itu pasti tagline-nya diingat dengan mudah oleh masyarakat di lokasi tertentu yang diberikan treatment iklan. Contoh, Indomie. Pasti Anda akan mengetahui tagline-nya, karena itu sudah diulang-ulang bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Indomie seleraku. Itu pasti orang akan teringat dengan mudah. Karena tagline-nya sangat kuat ya. Indomie seleraku. Dan lain sebagainya. Produknya banyak sekali. Ada Indomie, kemudian ada Aqua. Ada Roti. Nah, banyak sekali kalau di Indonesia. Yang terakhir ada baseline, merupakan bagian penutup iklan. Umumnya berupa identitas perusahaan yang terletak di bagian bawah. Kalau tidak identitas perusahaan, biasanya tempat di mana produk itu dijual. Mungkin di Indomaret, Alphamaret, atau di toko tertentu itu biasanya ditulis di situ. Penyampaian informasi ini tidak perlu menggunakan ukuran font yang besar secara otomatis pembaca atau konsumen yang tertarik dengan produk yang ditawar. Mereka akan mencari informasi kontak perusahaan meskipun ukurannya font kecil. Mereka akan tetap berusaha membacanya. Di sini nanti selain alamat, juga bisa Anda menambahkan ada website, media sosial, dan lain sebagainya. Nah, sekarang langsung prakteknya hari ini. Nah, praktek hari ini adalah merancang poster. Nah, tip membuat desain poster. Nah, sebelum membuat poster, pahami desain brief, ruang lingkup proyek termasuk produk atau pekerjaan, waktu, dan anggaran. Dilihat dulu. Apa sih tujuan dari posternya? Kemudian yang kedua, mencari referensi. Anda bisa cari di beberapa website seperti Pinterest, Behind, Dribble, Artstation, dan Uplabs. Masih banyak lagi. Kemudian membuat rancangan atau sketchup poster. Kemudian riset produk untuk mementukan elemen verbal media iklan. Apa sih yang bisa kita gali dari produk kita? Kemudian memilih warna yang sesuai dengan tujuan poster. Memperhatikan detail produk, memperhatikan tata letak dan format poster. Memilih kombinasi tipografi maksimal dua warna. Jangan lebih. Nanti akan membuat konsumen yang melihat desain Anda mudah, lelah, atau males melihatnya. Menyesuaikan desain poster dengan audien. Di sini kita harus memperhatikan produk tersebut, sebuah produk itu ketika dibuat pasti akan menyasar dua hal. Yang pertama ada target audien, ada target market. Contoh susu denko atau susu denko balita, atau susu SGM balita. Balita di bawah lima tahun. Tentunya di situ sebagai target market-nya adalah balita. Balita, bayinya. Tetapi target audiennya adalah orang tuanya. Maka orang tuanya akan melihat bagaimana sih komposisinya, apa gisi yang ada di dalamnya, bagaimana cara pengolahannya itu merupakan audiennya. Itu perlu diperhatikan. Kemudian membuat tampilan yang menonjol, menggunakan gambar atau foto yang baik dan relevan. Kemudian yang terakhir, perhatikan lisensi font gambar dan lain sebagainya. Nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Masalah lisensi ya. Nah, tugas membuat forster ILM menggunakan kanva buat seperti ini. Akan saya contohkan, teman-teman. Pertama, saya stop dulu. Saya akan ambil kanva dulu ya. Tunggu sebentar. Kita pakai software yang paling gampang dulu. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Oke, kita akan bikin desain yang sederhana dahulu, teman-teman. Desainnya sederhana dulu. Tidak banyak variasi ya. Nah, di sini ada elemen foto produknya. Kemudian untuk produknya ini, supaya lebih menarik, saya menambahkan dua foto anak kecil yang sedang megang gelas susu ya. Kemudian di sini ada informasi. Delapan manfaat minum susu. Ini adalah headline-nya. Kemudian di sini ada body tag-nya. Manfaatnya apa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian yang terakhir di sini, ini memang tidak komplit ya, saya bikinnya ya. Ini adalah informasi mengenai orang yang, maaf, bukan orang ya. Siapa yang mengeluarkan informasi tersebut? Nah, ini saya anggap sebagai baseline. Baseline-nya ini. Pesan ini disampaikan oleh Ikatan Dokter Indonesia Surat Garta. Nah, seperti itu. Nah, langkah yang pertama, Anda mencari dulu ilustrasinya, elemen grafisnya. Boleh foto atau gambar ilustrasi. Nah, di sini saya menggunakan website unsplash. Tulisannya unsplash. Dilihatkan. Nah, masuk ke sini dulu. Di Google silakan masukkan unsplash.com. Nah, di sini isinya adalah file-file gambar ilustrasi gratis. Nah, di sini Anda bisa mencari berbagai macam gambar. Contoh, saya cari gambar produk ya. Nah, di sini Anda bisa mencari berbagai macam gambar. Nah, ini ada macam banyak sekali, teman-teman. Anda bisa pilih. Sesuai kebutuhan ya. Terima kasih. Mungkin saya pakai ini. Mungkin saya pakai ini. Saya pakai ini saja, ini yang paling gampang saja. Ini apanya? Oh. 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 Oh, sorry. Langsung saja. Kita pakai ini saja, elemen ini. Biar tampilannya lebih menarik, kita pakai elemen ini, teman-teman. Frame lingkaran. Saya masukkan di sini. Ini. Kemudian saya masukkan gambarnya tadi. Tinggal kita atur. Kemudian di sini kita tambahkan teks. 8 manfaat minum susu, contohnya seperti itu. Nah, control plus untuk memperbesar ukuran area kerja. Kita bisa cari elemen-elemen di sini, teman-teman. Ini kita kasih biru. Kita ambil shape saja. Yang sekiranya ada objek yang menarik, kita bisa pakai. Bisa kasih warna enggak? Kok enggak bisa diubah? Yang sekiranya ada objek yang menarik. Nah, teksnya kita atur mulai dari font-nya dulu. Kita tentukan font-nya sesuai kebutuhan. Terus bisa diatur ini, spacing-nya. Kemudian, legemen-nya kita juga atur. ukurannya kita perkecil, ini terlalu besar. Oke, tambahkan teks lagi. angka 8. Nah, kemudian Anda bisa tambahkan elemen-elemen lainnya, teman-teman. mungkin tidak hanya gambar susu di sini, Anda punya gambar yang lain, Anda bisa tambahkan. di sini. di sini. di sini di sini. Terima kasih. 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 Bikin elemennya berseimbang. Tambah satu lagi frame. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita bikin kotak. Kemudian nanti warna kita setting di akhir ya. Send to back. Nah, warnanya bisa kita ubah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. ya nanti teksnya untuk teksnya ditambahkan di sini di sini di sini untuk ukuran fontnya diperkecil bagian sini juga lens spacingnya kita perkecil kemudian fontnya silahkan Anda ubah sesuai dengan kebutuhan Anda saya rasa seperti ini cukup terus tinggal informasi utamanya nah informasi utamanya saya ngopi aja karena saya pernah bikin terima kasih terima kasih Terima kasih. 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 Ya, nanti file dikirim dalam format, pilih saja ya. Lalu besar nih teksnya. PDF atau JPG atau PNG ke email, subyek email. Terima kasih. 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 Untuk topik pembahasannya apa, Pak? Apa juga 8 manfaat minum susu juga, Pak? Jadi silakan Anda manfaat tentang sebuah produk. Bisa produk pertanian, bisa produk makanan, ataupun produk lainnya. Saya bebaskan untuk temanya. Terima kasih, Pak. Oke, jadi nanti kita membahas kanva dua kali ya, teman-teman. Dua kali nanti kita bahas kanva, nanti pertemuan ketiga dengan saya, nanti masih kanva ya, satu, dua, hari ini kan kedua. Kemudian minggu depan masih kanva, kemudian nanti minggu keempatnya kita masuk ke Adobe Illustrator untuk membuat sebuah poster. Nanti Adobe Illustrator akan saya ajarkan dasar-dasarnya. Ada yang lain, teman-teman? Saya dibantu print screen ya nanti ya, dikirim ke grup ya. Dan pastikan Anda sudah presensi ya, teman-teman ya. Presensi saya buka sampai jam 1. Silahkan bagi teman-teman yang belum presensi, silahkan presensi. Kemudian untuk tugasnya saya kira cukup mudah, karena ini sudah umum penggunaan kanva, bisa dikerjakan menggunakan smartphone ataupun menggunakan laptop, karena software-nya yang sangat ringan dan bisa kita jalankan secara online. Nah, biasanya kanva ini, teman-teman, digunakan untuk merancang konsep. Terus kanva ketika ditampilkan di layar elektronik, itu sudah cukup bagus. Tetapi bila karya desain Anda ditujukan untuk dicetak atau di-print, maka kanva ini bukan tools yang tepat, karena ketika di-print hasilnya tidak maksimal, agak blur, agak blur. Ada yang tanya lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, maka kuliah hari ini saya akhiri. Begitu ya. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, berarti kuliah saya anggap sudah selesai. Terima kasih untuk kerjasamanya. Bila ada pertanyaan dan lain sebagainya, silakan Anda tanya melewati chat ya. Mungkin bisa di-group atau di-lewat jalur pribadi ya. Jafri ke saya, boleh. Oke, kuliah hari ini saya akhiri. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih.